Nino akhirnya diizinkan masuk oleh Uya dan Boim karena mereka percaya Nino akan menjemput Keisha. Nantinya membuat Papa Surya sangat kaget. Kenapa? Nino bisa masuk ke rumah ini? Padahal Papa Surya telah mengingatkan, apabila ingin menjemput Keisha, silakan jemput ke rumah Papa Surya. Karena Papa Surya tidak ingin adanya keributan di saat Andin mengetahui Nino berada di sini. Uya memberitahukan ke Papa Surya bahwa Nino katanya ingin menjemput Keisha, lalu Papa Surya heran kenapa Nino tiba-tiba ingin menjemput Keisha terburu-buru. Apakah ini hanya alasan Nino ingin menjemput Keisha padahal sebenarnya Nino ingin bertemu dengan Reina? Papa Surya tentu sangat kecewa dengan sikap Nino karena Papa Surya berpikir untuk bisa bertemu dengan Reina saja, Nino rela mengkembing hitamkan Keisha. Tidak ingin Reina mau ngetahui Nino berada di rumah ini, Papa Surya mau minta agar Nino segera pulang dan apabila memang tujuan utama Nino kesini adalah untuk menjemput Keisha, silakan Keisha dibawa sekarang. Papa Surya tidak habis pikir dengan jalan pikiran Nino, padahal untuk saat ini Keisha sangat membutuhkan kasih sayang Nino dibandingkan Reina yang telah mendapatkan kasih sayang yang lebih dari keluarga Al-Fahri. Papa Surya Papa Surya